Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Celata Rasa Apa kabar teman-teman? Semoga baik ya Yang sedang tidak baik-baik saja Kita doakan agar lekas membaik Amin Dan kita doakan juga untuk Bumi ini semoga cepat pulih Semoga cepat kembali Seperti biasanya Dan semoga wabah ini cepat diangkat Alay Allah SWT Amin Nah Kali ini kita akan membahas masalah hati nih Jadi ada Sebuah pertanyaan dari teman aku Katanya gini Gimana cara lupain masa lalu Atau hal yang pernah terjadi sama diri kita Contohnya Sakit hati terhadap seseorang misalnya Menurut aku nih ya Masa lalu itu gak akan bisa dilupain Loh kenapa? Karena Otak diciptakan untuk mengingat Bukan untuk melupakan Ketika kita memaksa untuk melupakan masa lalu Maka kasian Otak kita kecapean Karena Kerjaannya lebih berat dari fungsi asalnya Terus harus gimana dong Kalau kita masih ngerasa sakit hati sama seseorang Yang udah ngiris-ngiris hati kita Ngiris-ngiris bahasanya guys Nah Permasalahannya ada di hati Bukan di otak Hati kita Terlalu menanggapi masa lalu Dengan mendramatisir masalah itu Jadi Jangan terlalu mendramatisir Masa lalu guys Karena Ya buat apa Gak ada gunanya gitu Ada sih Boleh Ngingat-ngingat masa lalu Tapi jangan sampai Terlarut-larut Dalam kesedihan Terlarut-larut Dalam kenangan masa lalu itu Jadi Sebaiknya kita Jangan terlalu mendramatisir hal itu Kalau kita jadikan rasul sebagai inspirasi kita Sebagai panutan hidup kita Maka rasa-rasanya sakit hati itu Akan teratasi deh Loh kok bisa Yaps Karena rasul pun pernah disakiti Bahkan lebih dari apa yang kamu rasakan saat ini mungkin Ketika rasul berdakwah Menyebarkan berita kebahagiaan Untuk umat yang beriman Banyak sekali rintangan Yang rasul hadapi Banyak sekali orang-orang yang tidak mendukung Akan apa yang nabi sebarkan Mulai disebut orang gila Dilempari batu saat berdakwah Diludahi Dicaci Dimaki Difitnah Bahkan ada yang ingin membunuh nabi Tapi dengan kelembutan hati nabi Nabi tidak dendam akan itu semua Malah nabi mengikhlaskan dan sabar akan itu semua Begitu teman-teman Intinya sih mengikhlaskan Oke Ini ada Sebuah cerita ya Yang mungkin bisa Memotivasi teman-teman untuk Bisa mengikhlaskan Masalah tersebut Atau bisa mengikhlaskan masa lalu yang Teman-teman anggap itu Masa lalu yang menyakitkan Jadi ada sebuah cerita Di zaman dulu Jadi di Kota Madinah itu Di sudut Dekat pintu Kota Madinah Itu Menjadi tempat seorang Pengemis Yahudi buta Dia memiliki kepercayaan Yahudi Hampir setiap pagi Rasulullah s.a.w. memberinya makan Dengan menyuapinya Setiap kali ada yang datang kepadanya Dia berpesan Jangan pernah engkau dekati Muhammad Dia itu orang gila Pembohong Tukang sihir Bahkan Saat Rasulullah datang pun Dia berpesan seperti itu Bayangkan Mungkin kalau kita ada di posisi itu Kita akan sakit hati Udah mau dikasih makan Ngehina Mitnah Nyebut orang gila lagi Kita lanjut ceritanya Seandainya Pengemis Yahudi itu tidak buta Mungkin dia cepat mengubah sikapnya Pada Rasulullah s.a.w. Yang gemar mendatanginya Untuk memberi makan Tanpa bicara sepatah kata pun Beliau duduk di samping Pengemis buta itu Setelah meminta izin Rasulullah pun menyuapi Pengemis buta itu Dengan rasa kasih sayang Hal itu dilakukannya rutin Bahkan Menjadi kebiasaannya setiap pagi Seiring waktu berjalan Rasulullah s.a.w. Wafat dan menyisakan Luka yang teramat dalam Di tengah keluarga Para sahabat Dan kaum muslimin pada umumnya Singkat cerita Setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Abu Bakar datang Pada pengamis buta Dan menggantikan Rasulullah s.a.w. Untuk menyuapi Pengamis buta Yahudi itu Setelah mengucapkan salam Abu Bakar duduk Dan meminta izin Untuk menyuapi Pengemis itu Namun Di luar dugaan Pengemis itu Malah murka Dan membentak-bentak Abu Bakar Siapa kamu? Aku orang yang biasa Menyuapimu Kata Abu Bakar Bukan Kau bukan orang Yang biasa mendatangiku Jawab si pengemis buta itu Apabila ia datang Kepadaku Tangan ini Tidak susah memegang Dan mulut ini Tidak susah untuk mengunyah Orang yang biasa Mendatangiku itu Selalu menyuapiku Tapi terlebih dahulu Dihaluskannya makanan itu Dengan mulutnya Setelah itu Ia berikan padaku Kata pengemis itu Melanjutkan perkataannya Abu Bakar Tidak dapat Menahan air mata Ia menangis Sambil berkata Kepada pengemis itu Aku memang bukan orang Yang biasa Datang padamu Aku adalah Salah seorang Dari sahabatnya Orang yang mulia itu Telah tiada Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Setelah pengemis itu Mendengar cerita Abu Bakar Ia pun Menangis sedih Dan kemudian Berkata Benarkah demikian? Selama ini Aku selalu Menghinanya Memfitnahnya Ia tidak pernah Memarahiku Sedikitpun Ia mendatangiku Dengan membawa Makanan setiap pagi Ia begitu Mulia Pengemis Yahudi buta itu Akhirnya Bersyahadat Di hadapan Abu Bakar Begitulah Kisah Rasulullah Dengan pengemis Yahudi buta Yang begitu Menyentuh hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Disini Mengajarkan Kepada kita Betapa Kelembutan Ahlak Dan budi Pekerti Yang baik Dapat mendatangkan Kebaikan Kepada kita Dan orang lain Intinya Rasa sakit hati itu Bukan dilupakan Tapi diikhlaskan Dengan cara Memaafkan Atas perbuatan Orang-orang Yang telah Menyakiti kita Mau itu Menghina kita Mau Memfitnah kita Bahkan Mengeje-geje kita Mencaci kita Memaki kita Kita harus Mengikhlaskan Dan memaafkan Karena dampaknya Akan sangat besar Rasulullah Saja Tidak pernah Marah Beliau Dihina Dicaci Dimaki Dan dampaknya Akhirnya Itu menimbulkan Sebuah kebaikan Kepada kita Dan kepada Orang lain Nah Jadi intinya Teman-teman Ikhlaskan Dan maafkan Mulai sekarang Ikhlaskan Dan maafkan Orang yang Menyakiti Perasaanmu Itu ya Masih mau ngelak juga Itu kan Nabi Gue kan bukan Nabi Nah Kembali lagi Ke awal Nabi ada Rasul ada Itu untuk Diikuti Bukan untuk Dibantah Telah ada Dalam diri Rasul itu Uswatun Hasana Contoh yang baik Maka harus Diikuti Bukan dibantah Masih mengeles lagi Itu kan Nabi Itu kan bukan Nabi Jangan Nabi ya Karena Nabi ada Untuk Diikuti Bukan Dibantah Nah Teman-teman Jadi Kesimpulannya nih Jangan Pernah Memaksakan Untuk Melupakan Tapi Biasakan Diri Untuk Mengikhlaskan Jangan Jangan Pernah Dendam Untuk Membuat Balasan Untuk Orang-orang Yang telah Menyakiti Perasaan Sebab Kita semua Punya Hati Maka Jangan Saling Menyakiti Oke Mungkin Sekian Dulu Perbincangan Kita Hari Ini Aku Pamit Undur Diri Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Share Jika Menurut Kamu Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Untuk Semua Yang Sudah Mampir Di Channel Ini Semoga Celotehku Menebar Manfaat Untukmu See you Wassalamualaikum Terima selamat menikmati